Intro Hari ini semakin egois Itu kelihatan banyak Itu tadi diantara Orang egois itu kan Diantara jiri sosial skill-nya kurang Kenapa sosial skill-nya kurang? Ya kayak tadi Memang hidupnya banyak di dunia sendiri yang terisolasi Dan ini nanti mengefek Termasuk ke agama, ke ideologi kita Cara kita hidup Efek ke situ Kayak agama sekarang Saya tadi bilang Jangan-jangan hidup kita ini dangkal Hari ini banyak fenomena yang menunjukkan Bahasa saya kedangkalan beragama Bukan kematangan dalam beragama Jadi misalnya Agama yang jadi formalistik saja Agama yang kayak formalisme Pokoknya sudah sholat ya sudah Pokoknya sudah Nah ini parameter-parameter formalnya Melupakan misi besarnya agama Atau bahkan ketika orang tadi pakai Istilah egoisme, individualisme tadi Banyak orang yang bahkan memanfaatkan agama Untuk kepentingannya Sebenarnya ini kepentingan egois Cuma diatas menambahkan agama Saya itu sering ngasih contoh ke teman-teman Misalnya kan di Al-Quran itu ada ayat Walatakrobus zina Jangan deket-deket zina Tapi ada juga ayat Wajah al-nakum su'ubah wakobah ilalita arofu Dan kami ciptakan engkau berbangsa bersuku-suku Untuk saling mengenal Nah ini orang pakai dua ayat ini Kadang-kadang secara ganti-ganti Sesuai kepentingan Kalau pas saya nggak punya pacar Saya bilang ke orang lain Walatakrobus zina Nah pacaran itu deket dengan zina Eh begitu saya punya pacar Dalilnya ganti Wajah al-nakum su'ubah wakobah ilalita arofu Kita itu diciptakan untuk saling mengenal Saya nggak menyalahkan tentang dalilnya Cuma ini kepentingan kita dulu Ternyata yang bunyi Ayatnya kita ambil belakangan Untuk kepentingan kita Nah ini yang hari ini sering terjadi begini Jadi egoisme kita Kita bungkus Kita justifikasi dengan dalil Dengan agama Sehingga Kesannya orang Kita itu sangat religius Padahal hakikatnya kita itu sangat egois Benar Jadi yang pertama begini Beda-beda nafsir itu Sebenarnya manusiawi Asal tadi ya Yang nafsir ini memang Tujuannya mencari kebenarannya Bukan mendahulukan kepentingannya Kepentingannya dan Kelompoknya dan lembaganya dan lain sebagainya Ini menurut saya masih aman Kemudian yang kedua Asalkan dia sadar Ada jarak antara Tafsirnya dengan Teks Kitab suci yang dia tafsirkan Jadi banyak orang yang lupa bahwa Nilainya tafsir itu beda dengan nilai teksnya Akhirnya yang terjadi apa Banyak orang Ini ada istilah filosof dari Maroko itu Muhammad Arkun Dia bilang Tafsir itu Oleh umat Islam hari ini Sering Berposisi seperti Tekkitab suci nya Istilah dia Takdisul Afkar Ad-Dinia Takdisul Afkar Ad-Dinia itu Sakralisasi pemikiran keagamaan Pada akhirnya yang kita Sakralkan itu ternyata pikiran kita Bukan agamanya Nah Sebenarnya ini problemnya bukan kok terus kemudian kita Tidak nafsir Tapi kita sadari bahwa Tafsir kita itu derajatnya manusia Tidak ilahi Yang bisa keliru Boleh dikritik Bisa tidak pas Bisa melenceng Dan lain sebagainya Nah kesadaran ini yang menurut saya di kita hari ini kurang Belum lagi seperti tadi Kemudian secara tidak sadar kita mendahulukan kepentingan dibandingkan tafsirnya Mungkin karena konsekuensi aliran Konsekuensi lembaga Atau kepentingan-kepentingan yang lain Nah Jadi Berarti kuncinya sebenarnya nomor satu menurut saya Ayo kita sadari Fakta ini dulu Nanti baru kita main dengan mana yang lebih Sesuai dengan misi agama Dengan nilai agama dan lain sebagainya Karena kalau kesadaran ini saja tidak muncul Pasti Akan muncul banyak problem yang kita alami sekarang Konflik antar beda pemahaman Betul Yang satu memahami gini Yang satu memahami gini Karena menganggap bahwa pikirannya selevel Kalau Islam Qurannya Nah seolah-olah kalau ada orang bantah pemahaman kita terhadap Qur'an Itu dia bantah Qur'an Padahal tidak yang dibantah pikiran kita Iya Tafsir kita Nah kesadaran ini yang menurut saya Perlulah kita Bareng-bareng sadari Jadi Paling tidak mereduksi Konflik antar tafsir Jadi Paling tidak itu Dan menurut saya ya kayak tadi Belajar dari era keemasan Islam itu Ulama-ulama yang luar biasa tadi Itu enggak tunggal loh alirannya Macem-macem Madhabnya enggak satu Multi di Malaysia Iya Tapi mereka bisa kerjasama Membangun peradaban ilminya Jadi memang Harusnya dalam agama Yang punya otoritas Beliau-beliau Para ulama Tokoh-tokoh agama Yang ngerti bidangnya Masing-masing Cuma tadi Dukungan peradaban viral Tadi Yang membuat Semua orang Ingin eksis Ingin viral Hari ini muncul Banyak orang yang Apa kalau bahasa Filsafat itu Enggak kenal dirinya Enggak ngerti Kapasitasnya Akhirnya Dia juga ikut Berfatwa Dia juga ikut Ngomong hukum agama Dia juga ikut Ini dan dia merasa Bahwa ini benar Sehingga terjadi Chaos tadi Setiap orang Merasa berhak Tampil Berhak ngomong Di bidang agama Dia lupa bahwa Itu bukan bidangnya Dia tidak ahli Di situ Jadi Karena individualitas Tadi Merasakan Hakku Untuk ngomong Ini perlu Urean panjang Tentang kesadaran Hak ini Kesadaran hak itu Kalau plus Lupa diri Lupa batas Itu juga Bahaya Jadi Siapa aku ini Saya berani Ngomong filsafat Misalnya Karena saya ahli filsafat Tapi saya tidak berani Ngomong fisika Saya tidak berani Ngomong neurosain Saya tidak berani Bukan bidang saya Nah kesadaran ini Menurut saya hari ini penting Tidak serta-merta Saya membaca Satu buku Neurosain Misalnya Terus saya ngomong Ayo pak Kita-kita ngobrol Neurosain Tidak begitu Saya bukan ahlinya Nah itu Tapi banyak orang Hari ini merasa begitu Membaca satu postingan Tentang cara sabar Terus saya bisa Nasihati orang Sekarang tentang sabar Nah ini yang sulit Karena banyak itu Jadi Begitu dikirim Di forward Ada di copy paste saja Terus tidak ngerti Padahal di bawahnya Ada kalimat Ini salah apa benar Oh kapan tidak Itu lupa Di bawahnya ada tulis Kita terjebak disitu Kita tidak betah Baca Dibaca atasnya saja Seolah-olah ini fakta Padahal sebenarnya Ini dia ingin tanya Ini benar apa tidak Tapi itu sudah kita Share Jadi kalau istilahnya Filosof Namanya Yang Pludiat itu Kita itu hari ini Peradaban kita Namanya Ekstase komunikasi Jadi Kita itu Kayak orang ekstase Ngomong apa ya Nggak sadar Ngeser apa ya Nggak sadar Kayak orang ekstase Yang penting berkomunikasi Jadi Tindakan komunikasi Dianggap lebih penting Daripada maknanya komunikasi Jadi kalau saya Tetap tadi Setiap orang Sadar Porsi dan Proporsinya Ini yang pertama Harus ngerti Saya itu Berdiri di mana Sebagai apa Punya kapasitas Kemampuan apa Jadi biar Biar nggak lintas pagar Untuk hal-hal yang serius Yang penting dalam hidup ini Orang harus sadar Tahu batas Dan tahu dirinya Kemudian Kalau dalam Islam Misalnya kan Manusia itu Dianggap setara Semua Jadi berarti Setiap orang Punya hak Dan punya Kewajiban tertentu Untuk mendalami Agamanya Masing-masing Tapi dia juga Harus sadar Batas Kemampuannya Jadi dia Harus ngerti Oh Kayak saya Misalnya Saya ngerti Sedikit-sedikit Tasawuf Tapi fikir Saya nggak ngerti Hukum ini Hukum itu Saya nggak paham Jadi jangan Tanya saya Tentang itu Jadi orang harus Ngerti batas ini Karena Kadang-kadang bahkan Otoritas Yang misalnya Jadi rujuan Itu juga Kadang-kadang juga Nggak paham Batas dirinya Sehingga Ditanya apa saja Dia harus jawab Nah ini juga Menurut saya Masalah yang harus Dimikirkan Karena orang juga Harus tahu Batasnya Kalau memang Nggak tahu Jawab saja Nggak tahu Atau bukan bidang Jawab saja Bukan bidang Tapi Kadang-kadang Ada rujukan Ada otoritas Yang Pokoknya saya Harus menjawab segala Ini juga nanti Jadi Trouble juga Dalam Kehidupan kita Karena Otoritas ini Jadi rujukan Yang diambil Yang kedua itu Kemudian Yang ketiga Ya tentu saja Literasi Hari ini Hari ini Hari ini Saya kira Kelemahan kita Dalam banyak hal itu Literasi Jadi kita Sulit sekali Apa Paham Bapak Saya itu Harus ngerti Ini dulu Harus anu ini Dulu baru Boleh ngomong Itu sulit Sekarang ketemu Orang yang sadar Dan mau Belajar Mau literasi Kalau yang mau Tampil banyak Yang mau Exis banyak Yang mau Belajar Yang jarang Ini yang jadi VR kita semua Tidak salah orang Pengen tampil Pengen eksis Tapi Bangun dulu Value dirimu Jadi bangun dulu Kualitas Dari situ nanti Kalian bisa Tampil eksis Nah cuma Belakangan Tidak begitu Kadang kayak tadi Orang Ngeser Tentang agama Bagian apa Diser Dia juga Tidak paham Yang diser Itu apa Atau yang diser Itu apa Berhubungan Dengan diriku Relevan Tidak dalam Hidupku Dan lain sebagainya Karena Relevansi Ini juga Penting Kadang-kadang Bukan berarti Salah benar Dalam hidup Ini banyak Hal yang Benar sih Baik sih Tapi kadang-kadang Ketika tidak relevan Malah jadi Belunter Kayak tadi Misalnya Orang Sedang Kalah Terpuruk Males-malesan Tidak mau Bangkit Terus kita Nasihatnya Untuk sabar Ini kan Belunter Menurut saya Orang Sudah Males Disuruh Sabar Itu Males Nasihat Sabar Ini kan Baik Tapi Dia Tidak Pas Posisinya Jadi Tidak Harusnya Saat ini Dikasih Nasihat